Selamat datang di dunia OSIS dan MPK kami. Kami adalah OSIS dan MPK SMA unggulan BPPT Al-Fatah Lamongam, sebuah kelompok siswa yang bersemangat dan berkomitmen untuk menjadi suara siswa di sekolah kami. Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara setiap siswa didengar, kebutuhan mereka dipahami, dan aspirasi mereka diwakili dalam pengambilan keputusan di SMA unggulan BPPT Al-Fatah Lamongam. Tahun ini adalah saat yang penting dalam kehidupan sekolah kami, di mana siswa-siswa SMA unggulan BPPT Al-Fatah memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka dalam tahun ajaran mendatang. Dan inilah video di balik layar P5, persiapan pemilihan Ketua OSIS dan MPK. Tahapan pertama yaitu pemasangan poster tenline Pesta Demokrasi pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Seluruh calon kandidat berkumpul untuk menjalani faith and proper test. Tes ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa calon-calon memiliki kualifikasi dan komitmen yang diperlukan untuk memimpin sebuah organisasi. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, Panitia memasang poster pengumuman lolos faith and proper test. Setelah itu, Panitia pemilihan dan calon-calon bekerja sama merancang kampanye mereka. Mereka membuat poster yang berisi visi dan misi. Penempelan poster oleh Panitia adalah salah satu tahapan penting dalam mempersiapkan pemilihan OSIS dan MPK. Poster-poster ini adalah yang menginspirasi siswa-siswa untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilihan ini. Di sisi lain, para tim sukses bekerja sama dalam pembuatan video kampanye mereka. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2023, tim edukasi melaksanakan kampanye di halaman sekolah. Semua tim sukses menampilkan yel-yel mereka masing-masing dengan penuh semangat. Terdengar sangat seru. Kampanye yang sudah berjalan dengan semangat tinggi akan menjadi lebih menarik Jika ada acara puncak yang lebih seru lagi, saya pasti banyak siswa yang akan bersemangat untuk mengikuti dan mendukung kegiatan tersebut. Teruskan semangat dan jangan lupa untuk menjaga antusiasme dalam kampanye hingga acara puncaknya. Semoga acara puncak tersebut menjadi momen yang luar biasa untuk semua orang yang terlibat. Dan inilah acara yang ditunggu-tunggu Pesta Demokrasi saat kita semua berkumpul untuk menjadikan suara-suara kita sebagai instrumen perubahan, membangun masa depan yang lebih cerah, dan merayakan kekuatan solidaritas dalam keberagaman. Acara ini dimulai dengan pembukaan yang meriat, sorak-sorai kebebasan, dan semangat untuk mengubah dunia. Kami mengundang Anda untuk ikut serta dalam perayaan ini yang akan menginspirasi, mendidik, dan mengingatkan kita bahwa demokrasi adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Acara selanjutnya yakni sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan secara simbolis oleh beliau. Untuk memeriahkan acara, Panitia melakukan icebreaking yang menyenangkan dan interaktif, mengundang partisipasi dari semua peserta. Ini adalah momen menyenangkan di mana kita semua bisa berinteraksi, tertawa bersama, dan mempererat hubungan dalam semangat kebersamaan. Acara selanjutnya yakni penampilan dari tim sukses masing-masing kandidat. Mereka akan memberikan presentasi yang menggugah semangat, menjelaskan visi dan misi calon mereka, serta mengajak kita semua untuk bergabung dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian para kandidat menampilkan bakat mereka di atas panggung dengan penuh semangat. Setelah penampilan bakat, seluruh kandidat menuju ke sesi tanya-jawab untuk menguji pemahaman dan pandangan mereka tentang berbagai isu. Di sini tim edukasi memberi araha bagaimana cara mencoblos dengan baik. Kemudian, seluruh peserta melakukan pencoblosan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Pertama, peserta memasuki bilik pencoblosan. Kemudian mencoblos surat suara. Setelah itu, mereka memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan tangan ketinta sebagai tanda bahwa mereka sudah mencoblos. Setelah seluruh peserta selesai mencoblos, kini saatnya menghitung jumlah suara untuk menentukan hasil dari pemilihan tersebut. Setelah menghitung jumlah suara, Ketua OSIS Masa Bakti tahun 2022 sampai tahun 2023 memberikan sambutan diikuti oleh Ketua Baru. Yaitu Dewa dan Obli yang akan memimpin dalam organisasi selanjutnya. Dan inilah akhir dari Pesta Demokrasi. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh yang berpartisipasi dalam proses pemilihan ini. Jangan dan obli Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Tentangankan kita hadapi Berkandeng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-sila yang